Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruzi Ardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas secara bersama-sama ya Tiga pertanyaan yang sudah kami siapkan Bersama dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakih dalam keilmuannya Nah, seperti biasa saya ingin menyiapkan terlebih dahulu ya Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan seru lafiyat Dan senantiasa segala aktivitas kita dalam keadaan Allah SWT Sudah memasuki bulan Desember ya teman-teman Sudah akhir tahun 2022 Menuju tahun 2023 Tidak terasa ya semoga Desember ini kita menjadikan evaluasi-evaluasi lah Selama setahun ini kita sudah ngapain aja gitu ke ibadah kita bagaimana Dan setidak-tidaknya kita berupaya untuk setiap hari meningkatkan amalan ibadah kita Ya sebelum saya membacakan pertanyaan pertama Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor Whatsapp 08 52 9667 1046 apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja saya bacakan Kita dengarkan bersama-sama ya Untuk pertanyaan pertama yang insya Allah kita akan coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Saya seorang kulibangunan Dalam kondisi berkeringat Sebaiknya Mandi dulu kemudian sholat Atau tetap sholat dalam kondisi berkeringat Mohon pencerahan ya Ustadz Ma'ashirul muslimin wal muslimat Rahimani warahmatullahi Memang keringat itu Ya bukanlah termasuk najis Dan tak pula membatalkan wudu Atau membatalkan sholat kita Tapi kita sangat dianjurkan ketika menghadap Allah Ketika kita sholat Untuk menggunakan pakaian yang bagus dan aroma yang baik pula Bukankah Allah SWT mengatakan Ya bani adama khudu zinatakum enda kulli masjid Wahai anak adam Mendalahkan mengambil perhiasan-perhiasan kalian Artinya menggunakan pakaian yang bagus Termasuk juga menggunakan minyak wangi Hilangkan aroma-aroma yang tidak sedap Ketika kalian tidak ke masjid Ini diantara perintah Allah SWT Maka seorang muslim Mendalah dia berusaha Bagaimana pakaian itu menjadi pakaian yang bagus Ketika dia menghadap Allah Kita terkadang tidak adil dan sangat lucu sebenarnya Ketika kita menghadap orang-orang penting Seperti gubernur Seperti juga wali kota umpamanya Kita menggunakan pakaian yang terbaik Pakaian yang paling bagus Padahal mereka tidak memberi manfaat kepada kita Makhluk yang biasa-biasa saja Tapi kenapa ketika kita menghadap Allah yang menciptakan kita Yang memberikan rezeki kepada kita Memberikan kepada kita banyak kenikmatan Malah ketika menghadapnya Kita sembarangan Pakaian sompang camping Bahkan aroma tidak sedap Seharusnya kita harus berpenampilan yang bagus dan baik Terutama juga aroma tubuh kita harus kita jaga Nah dalam hal ini Ya tentunya kulibangunan kita tahu bagaimana kerja keras mereka Ya mereka berkeringat begitu derasnya begitu banyaknya Jadi bagaimana ketika anda asal Tetap dia harus mengerjakan sholat Tetap dia harus mengerjakan sholat Ya dia jaga sholatnya bagaimanapun keadaan dia Bagaimanapun ya keringatnya Tapi kalau seandainya dia bisa Menggunakan pakaian ganti umpamanya Atau dia mandi terlebih dahulu Ya maka ini lebih utama Ini lebih utama Insya Allah akan mendapatkan pahala lebih Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia berusaha untuk sholat dengan cara Ataupun dengan penampilan yang bagus Aroma yang hilang dari dia Aroma-aroma yang tidak sedap Mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau asal tidak memungkinkan Karena dia kulibangunan Mampaknya gak ada kamar mandi Susah untuk mandi Dia hanya sholat dengan cara yang seperti itu Maka ya semaksimal mungkin Dan sebisa mungkin Dia berusaha untuk sholat dengan cara Aroma yang tidak sedap bisa hilang dari dia Mungkin dia lap dengan ya handuknya Atau dengan cara membasahkan tubuh dengan air Kemudian lap dengan anduk Atau dia menggunakan baju yang lain Sebagai baju cadangan Baju ganti ketika Anda mengerjakan sholat Maka ini bisa dia lakukan Tapi Allah kuliah sekali lagi Kalau asalnya memang tak bisa dia lakukan Tak punya dia baju ganti Tak mungkin dia juga untuk mandi Maka handuklah dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fattakullaha mastata'atum Handuklah kalian bertakwa kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Sebisa kalian Kalau ini memang dia bisanya Maka tetap dia harus mengerjakan sholat Tapi kalau memang mau lebih baik lagi Seperti yang kita jelaskan tadi Dia berusaha menggunakan pakaian yang baru Atau pakaian ganti Kemudian ataupun kalau dia bisa mandi Maka dia mandi Sehingga aroma yang tidak sedap itu Hilang dari dia Dan penampilan dia menghadap Allah Dengan penampilan yang baik Allah subhanahu wa ta'ala Ya syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ternyata Tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya keringat Keringat tau ya Keringat ya Keringat itu Tidak najis Itu yang pertama Jadi keringat itu tidak najis teman-teman Namun Untuk persoalan ketika kita mau sholat Kita itu dianjurkan sebenarnya untuk Wangi ya Wangi bersih Rapi Mengenakan pakaian terbaik kita Jadi langkah baiknya Kita itu Mandi terlebih dahulu Baru kemudian kita Sholat Seperti itu teman-teman Dan Analogi yang cukup Make sense ya Masuk akal ya tadi ya Ketika kita ingin Menjumpai orang-orang penting Katakanlah Bos Kemudian presiden Wali kota Gubernur Atau yang lainnya Yang kita ngerasa Pertemuan itulah pertemuan penting Kita itu bisa tampil Sebaik mungkin ya Bahkan kita mungkin sempat potong rambut Dan lain sebagainya Ke salon dulu Atau kemana gitu Kita memakai pakaian yang terbaik Bahkan kita sampai beli baju baru Khusus mungkin Nah Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama Ketika menghadap Allah SWT Nah ini Nyelekit dan Jeleb gitu ya Teman-teman ya Jadi Ini juga Masih sangat minim sekali Diperhatikan Ketika Banyak sekali Saya pribadi Menjumpai Teman-teman Di masjid Bahkan ada yang pakai jersey Nah pakai jersey bola untuk Solat Pakaian olahraga Disamakan untuk menghadap Allah Nah ini Yang harus diubah ya teman-teman Bahkan Terkadang Saya sendiri juga lupa Solat kadang pakai kaosan ya Mudah-mudahan bisa kita perbaiki sama-sama Dan Kedepannya Bisa lebih baik lagi Semoga terserahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Dalam undang-undang negara THR itu Wajib diberikan Kepada pegawai Bagaimana dalam pandangan Islam Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Terkait pertanyaan yang Tentang Mendahulukan Solat Baru kemudian mandi Karena kondisinya berkeringat ya Atau kita Tetap solat Dalam kondisi berkeringat Seperti itu Nah tadi sudah disampaikan Dan dijawab oleh Ustaz Zulham Masyaallah Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah ini di pertanyaan kedua Ini terkait undang-undang negara Ini agak Saya kadang kalau undang-undang ini Suka pusing ya Tapi ini Pertanyaannya cukup menarik Karena ini Terkait dengan Ya Sesuatu yang menyenangkan Nah sebelum saya bacakan ya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kepada Salam TV Peduli Ke Salam TV Peduli maksudnya Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Antum semuanya Miliki pertanyaan-pertanyaan Yang ingin kita jawab Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Langsung aja kita Di sebuah yang kedua ini Kita hubungi Ustaz Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Dalam undang-undang negara THR itu Wajib diberikan Kepada pegawai Bagaimana dalam Pandangan Islam Ustaz Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Saya kira Undang-undang yang sudah dibuat Oleh pemerintah kita Memang itu sangat Sesuai sekali Dengan Ajaran Islam Memang Apa namanya ini Perusahaan-perusahaan Yang memiliki pegawai Dan pekerja karyawan Itu seharusnya Memang Memberikan Hak-hak mereka Di antara hak mereka Adalah THR Tunjangan hari raya Maka disampaikan Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dicatat dengan Rapi oleh Imam Ibu Dumajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kalau memang kita punya kemampuan Tentu Owner Daripada perusahaan-perusahaan ini Ya Atau apapun itu Apakah itu perusahaan Atau lembaga apapun Ketika memang Jatuh tempo Untuk pembayaran gaji Jangan ditunda-tunda Kata Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis yang lain Matul ghani zulmun Menunda-nunda Bagi orang yang mampu Itu kezuliman Jangan sampai kezuliman kita Tiap hari bertambah Kenapa? Karena-gara Gara-gara kita tunda Hak mereka Ini Ini sesuatu yang sangat buruk Dalam Ayat Dalam surah Atalak Allah SWT mengatakan Kalaulah wanita-wanita Istri-istri kalian itu Menyusukan anak-anak kalian Maka berikanlah upah Kepada mereka Ini terkait dengan Perceraian Antara suami dan istri Ketika memang terjadi Perceraian Dan anak masih ada Masih kecil Masih menyusu Tentu itu sama ibunya Tapi suami itu Wajib mengeluarkan nafkah Dan membayar kepada Si Si bekas istrinya ini Maisnya Mantan istrinya Kenapa? Karena istrinya Yang memberikan Asi kepada Si anak suami ini Bekas suaminya Maksud saya Jadi ayat ini Dalam surah Atalak Kata para ulama Ini juga dikiaskan Kepada para pekerja Bahwa memang Ketika Seseorang itu Bekerja Dan memang Memperoleh upah Sebagaimana disepakati Di awan Maka tidak boleh Tidak Harus dilakukan oleh Para Pemilik perusahaan Ataupun Kita katakanlah Owner Daripada perusahaan itu Atau lembaga apapun itu Memberikan gaji kepada Para pegawainya Jangan sampai ditunda-tunda Karena ditunda-tunda Itu sebuah dosa Sebuah kemuliman Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan Bermanfaat Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah kan Seperti yang saya Sampaikan tadi Teman-teman Bahwasannya ini Pembahasan yang menarik Walaupun undang-undang Pusing gitu kan Jadi terkait Hari tadi Jadi Sampai ngelola Ustadz Roshid Bahwasannya yang dibuat Oleh negara itu Sudah pas ya Sudah pas Jadi dalam pandangan Islam pun Dibolehkan Bahkan dianjurkan Untuk mesejahterakan Karyawan Seperti itu ya Nah jadi Bagi Perusahaan Nembaga Atau sebuah Instansi Dan sejenisnya Yang memang Dia memiliki karyawan Dalam undang-undang Itu sudah tertulis Dimana Ada namanya THR itu ya Dan itu Merupakan hak Dari karyawan Atau pegawai Maka itu Wajib untuk diberikan Seperti itu teman-teman Jadi itu adalah Hak Bagi karyawan Ataupun hak Bagi pegawai tersebut Nah Maka Karena itu adalah hak Maka untuk Perusahaan Atau instansi Atau lembaga Yang memiliki karyawan Itu merupakan Kewajiban mereka Untuk memberikan Hak tersebut Seperti itu teman-teman Ya ini Undang-undang yang sudah Sangat pas Dan cocok sekali Sebenarnya Gitu ya Banyak yang senang nih Kalau undang-undang Negara seperti ini Apalagi Kalau sering Itu orang-orang Pengen Pengen kali Ya Semoga terjawab Dan terserahkan Buat teman-teman yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Kadang saya suka usil Dengan istri Seperti mencolek Atau mengendusnya Nah Istri saya suka nolak Ustadz Kadang saya ngerasa Istri saya ini risih dengan saya Ini gimana ya Ustadz Mohon penjaraannya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Ya Tadi kita sudah Membahas ya Di dua segmen sebelumnya Pertanyaan Pertanyaan yang Memang Sering terjadi Dalam kesaharian kita Maupun kerjaan kita Seperti itu ya Yang mana tadi Terkait sholat Dalam kondisi berkeringat Kemudian tadi juga Tentang THR Dalam pandangan Islam itu bagaimana Yang sama-sama tadi sudah dijawab Oleh Ustadz Zulham Dan Ustadz Roshid Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti teman-teman bisa dengarkan Saksikan kembali jawabannya Di channel Youtube Salam Televisi Nah di pertanyaan Yang ketiga ini Ini terkait rumah tangga ya Nah pembahasan rumah tangga ini Memang Tidak ada habisnya Tidak ada habisnya Dan menarik Untuk kita bahas Dan nambah ilmu juga Pastinya Namun sebelum saya Bacakan Saya ingin Mengingatkan Dan mengajak Kembali untuk Terus perdonasi Ke Salam TV Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara Cek ke nomor Whatsapp 0852 9667 1046 Pabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustadz Muslim Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Kadang saya suka usil Dengan istri Seperti mencolek Atau mengendusnya Nah Istri saya suka nolak Ustadz Kadang saya ngerasa Istri saya ini risih dengan saya Ini gimana ya Ustadz Mohon penjeraannya Pada asalnya Tujuan untuk menikah adalah Membentuk keluarga yang Sakinah Mawadda warahmah Mawadda Atau ketenangan Ketentraman Sepasang suami dengan istri Adalah Dengan Kadang-kadang kata Rasulullah Adalah dengan muda Abah Dengan candaan Jadi Siogianya seorang suami istri Dituntut untuk Tidak senantiasa Kaku dalam kehidupannya Adanya Canda Ringan Kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Misalnya dengan Aisyah Kadang-kadang Rasulullah Dengan Aisyah Mengadakan Lomba lari Untuk apa? Untuk agar hubungan Suami istri itu Lebih harmonis Tuntutannya adalah Agar Kita bercanda Adalah Untuk lebih harmonis Bukan kemudian Ketika kita bercanda Tambah Kekesalan Tambah Perkelahian Tambah Runyam Dan sebagainya Maka ini harus dihindari Ketika kita bercanda Dengan istri Kalau seandainya Candaan kita ini Berlebihan Membuat dia emosi Membuat dia marah Membuat gak tentram Membuat Keretakan Di dalam rumah tangga Maka si yoginya Seorang suami Yang bijak Adalah meninggalkan hal ini Karena Akan membahayakan Bagi rumah tangga Maka si yoginya Bagi kita Pilihlah Candaan Sebagaimana Rasulullah Bercanda kepada istrinya Kadang-kadang Bercanda dengan Berlari Kadang-kadang Bercanda dengan Memuji Dan sebagainya Agar apa? Agar timbulnya harmonis Di dalam rumah tangga Hendaklah bagi kita Arif Dalam memilih Candaan Agar kemudian Lingkungan keluarga kita Istri kita Suami kita Menjadi lebih harmonis Wallah ta'ala misalnya Iya Syukuran Jazakallah khairan Asat muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Tadi disampaikan ya teman-teman Bahwa soalnya Bercanda Dalam rumah tangga itu Diperlukan Diperlukan untuk apa? Untuk Agar hubungan lebih Harmonis Seperti itu ya teman-teman Jadi Bercanda ini boleh Boleh sekali Dalam rumah tangga Ini sangat dibolehkan sekali Nah cuman yang jadi Catatan tadi adalah Jangan sampai berlebihan Bercandanya Mungkin Apa namanya Pasangan kita Baik istri kita Atau suami kita Ini gak suka Sama candaan kita Nah ini malah Bukannya jadi harmonis Malah jadi Tambah Keretakan rumah tangga Peraharan rumah tangga Jadi bertengkar Ini percandaan-candaan ini Memang harus kita Saling pahami Saling Mengerti Satu sama lain Candaan seperti apa Yang pasangan kita suka Dan yang Candaan seperti apa Yang pasangan kita Tidak suka Ini yang harus kita catat ya Teman-teman Karena Model-model Bercandaan ini Banyak ragam ya Bahkan setiap pasangan itu Beda-beda Jadi kalau seandainya Kayak Zaman sekarang itu kan Banyak Influencer lah Kita katakan lah Influencer yang memang Berpasangan Mereka bikin konten Candaan Segala macem Nah terus kita praktekin Ke pasangan kita Itu belum tentu cocok Belum tentu masuk Karena bagi influencer Mungkin Oke itu mereka seru Mereka seneng Apalagi ada banyak yang nonton Ya mereka makin seneng gitu kan Tapi kalau kita langsung Praktekin ke pasangan kita Belum tentu Belum tentu pasangan kita itu suka Atau bahkan belum tentu Respon dari pasangan kita itu Seperti yang apa Yang kita Lihat Di sosial media tersebut Jadi Kita perhatikan Jenis candaan kita Dan Dari situ Kita coba Pahami kembali Kita kenali lagi Lebih dalam Seperti apa Sifat dari pasangan kita Yang mudah-mudahan tercerahkan ya Teman-teman ya Dan ini juga Pembelajaran bagi saya pribadi tentunya Ya sahabat kurang musim Tidak terasa kita sudah di penghujung Episode 79 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak sekali lagi Untuk terus berdonasi Kesalahan TV peduli Agar kami bisa terus Pengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari Sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan doa Kapan atur majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton